Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga ada keadaan sehat Dan wahlia serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Pada sesi ketujuh ini Kita akan membahas strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pada minggu ini kita telah memasuki sesi ketujuh Dimana artinya kita telah mendekati akhir dari kegiatan tutorial Bahan diskusi kali ini adalah modul 8 Yaitu tentang strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan Modul ini dibagi dalam 2 kegiatan belajar Yang pertama itu tentang strategi pertumbuhan Yang kedua tentang strategi penyihatan perusahaan dan divestasi Setelah mengikuti tutorial Anda diharapkan sudah mampu menjelaskan Yang pertama itu pengertian dan jenis strategi pertumbuhan Kemudian juga yang kedua bisa mengaplikasikan Masing-masing strategi pertumbuhan terhadap pertumbuhan perusahaan Yang ketiga prasarat dari masing-masing strategi pertumbuhan Yang keempat ada strategi pertumbuhan konservatif Kemudian ada strategi pertumbuhan agresif Kemudian ada indikator ketidaksehatan perusahaan Kemudian sahabat-sahabat ketidaksehatan perusahaan Kemudian penyihatan strategi operasional dan strategi divestasi Oleh karena itu saya tetap mengingatkan rekan-rekan agar membagi waktu Agar mempelajari modul tersebut Dan saya tunggu keaktifannya di ruang diskusi Dan jangan lupa pada pertemuan tujuh ini Setelah diskusi tujuh juga ada tugas terakhir yaitu tugas tiga Anda diharapkan mengisi angket yang telah disiapkan Untuk evaluasi atas kegiatan tutorial online ini Catatan baca pengumuman pada sesi pendahuluan Dan ketahuilah rulenya diskusi dan menjawab tugas Salam Tutor